Assalamualaikum teman-teman Makasih ya, udah mengklik video ini Hari ini aku masak Ikan tongkol sambal baja Untuk bahan dasarnya Ini ada ikan tongkol Udah dicuci bersih ya Kemudian marinasi menggunakan garam Jeruk nipis Nah kalau udah semua tercampur rata Sisikan dulu Terus panaskan minyak ya Kalau udah panas, taburi dengan sedikit aja Tepung terigu ya Kurang lebih setengah sendok teh Baru itu masukkan ikannya Goreng ikannya nanti sampai garing ya Jangan lupa dibalik ya Biar kedua sisinya matang merata Terus kalau kedua sisinya udah matang merata Baru itu angkat Tiriskan minyaknya ya Lanjutin untuk bahan-bahan bumbu sambalnya ya Ini ada cabai merah Kalau cabainya sesuaikan aja dengan selera ya teman-teman Terus tambahkan kurang lebih Ini ada 8 siung bawang putih Tapi ukurannya agak kecil-kecil ya Terus 1 genggam bawang merah 1 blok terasi 2 sendok makan gula merah Terus untuk bahan-bahan sambalnya ini aku tumis dulu sebentar Sampai hilang langunya ya Sampai aroma-arumnya keluar Ditutup biar lebih cepat matang Kurang lebih ada 5 menitan gitu lah ya Nah kalau udah matang matikan kompornya Biarkan dingin dulu ya teman-teman Terus kalau udah dingin baru ini aku blender aja Blendernya gak usah halus-halus ya Agak kasar kat aja Nah kalau udah di blender ini ditumis lagi ya Tapi gak usah lagi tambahkan minyak Karena tadi kan udah ada minyaknya Masukkan aja sekalian gula merahnya 2 sendok makan tadi ya 1 sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Nah oseng-oseng lagi Sampai bener-bener aroma harumnya keluar ya Nah ini aroma harumnya udah keluar Terus ini aku tambahkan sedikit aja air ya Untuk biar nanti Bumbu sambalnya itu gampang ngeresep di ikan Nah aduk-aduk dulu Baru itu masukkan ikannya Nah kalau udah masuk ikan Di aduk-aduk lagi ya Sampai nanti Bumbu sama ikannya itu menyatu Jangan lupa koreksi rasa Kalau dirasa udah pas Nah alhamdulillah ya Ini ikan tongkol sambal bajaknya udah mateng Siap untuk disajikan Untuk teman-teman silahkan mencoba ya Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat Terima kasih Sukanya kalau ikan tongkol dimasak bumbu bali seperti ini Nah ini ikan tongkolnya udah aku cuci bersih Terus keceri dengan jeruk nipis ya Untuk ngilangkan bau amisnya Baru diamkan sebentar Kurang lebih ada 5 menit Terus untuk bahan bumbunya 6 siung bawang merah 3 butir kemiri Cabai merah Jahe 3 siung bawang putih Itu tadi bahan-bahan bumbu yang akan dihaluskan ya Udahnya lanjut masak Ini panaskan minyak pakai secukupnya aja ya Tumis bumbu yang dihaluskan tadi Tambahkan daun salam Daun jeruk Kunyitnya masukkan sekalian ya Masak sampai mateng dan tanah Kalau udah tercium harum Baru masukkan air Tambahkan kaldu bubuk Garam Secukupnya sesuai selera aja Aduk dulu sampai merata Nah baru itu masukkan ikannya ya Tutup biar lebih cepat mateng ya Masak lagi kurang lebih ada 20 menit Nah terakhir jangan lupa koreksi rasa ya Alhamdulillah ini ikan tongkol bumbu balinya udah mateng Siap untuk disajikan Untuk bahan bumbunya 2 siung bawang putih 5 siung bawang merah 2 butir kemiri 1 ibu jari lengkuas Karena masih muda Jadi aku giling aja Terus jahe Cabai rawit merah Cabai merah Kalau cabainya sesuaikan aja dengan selera ya Nah langsung aja diulek Sampai nanti halus ya Udahnya lanjut aja masak Panaskan minyak Terus tumis bumbu yang dihaluskan tadi Sampai nanti mateng dan tanah ya Tambahkan daun salam Daun jeruk Kalau teman-teman punya daun kunyit Tambahkan kurang lebih 1 per 4 bungkus kaldu bubuk Atau sesuai selera aja Terus tambahkan juga ini 1 per 4 bungkus kunyit bubuk Gak usah pakai garam lagi ya Karena tadi ngulek bumbunya udah pakai garam Kalau bumbunya sudah tercium harum Baru itu tambahkan air Aduk-aduk sampai bumbunya larut ke dalam air ya Udahnya baru masukkan ikannya Teman-teman bisa pakai ikan apa aja ya Sesuai selera Dan apa yang ada ya Ini aku tutup Biar lebih cepat mateng ya Masak lagi kurang lebih 20 menit Pakai api sedeng ya Udahnya terakhir ini Aku tambahkan cabai rawit hijau Biar lebih mantep lagi ya Jangan lupa koreksi rasa Nah alhamdulillah Ini ikan tongkol Bumbu kuning pedesnya udah mateng ya Ini aku masak ikan tenggiri Asam pedes ya Ini gak menggunakan minyak sama sekali Dan santan Untuk bahan bumbu yang dihaluskan Ini ada cabai merah Lengkuas, jahe, 3 butir kemiri, 5 siung bawang putih, 3 siung bawang merah besar Terus ini ada kunyit sama ketumbar bubuk Nanti masing-masing aku pakai setengah bungkus aja Untuk bahan bumbunya ini aku blender aja ya Temen-temen biar lebih praktis Sekalian aja masukkan kunyit sama ketumbar bubuknya Terus nanti blendernya biar gampang halus Tambahkan sedikit air ya Udahnya bumbu yang dihaluskan tadi Masak sampai kadar airnya menyusut ya Sampai nanti juga aroma harum dari bumbunya tersium Biar juga nanti bumbunya itu mateng ya Temen-temen Nah seperti ini Kadar airnya udah menyusut Bumbunya juga udah mateng ya Terus ini tambahkan daun kunyit Daun jeruk, daun salam Tambahkan juga air untuk kuahnya ya Kalau kuahnya sesuaikan aja dengan selera temen-temen Tapi kalau bisa ikannya itu sampai tenggelam ya Nah terus ini aku tambahkan asam potong Tambahkan juga garam sama kaldu bubuk Masak lagi sampai nanti kuahnya mendidih Setelah kuahnya mendidih baru masukkan ikannya ya Ini aku pakai ikan tenggiri Kalau temen-temen bisa ganti dengan ikan jenis apa aja ya Sesuai selera dan apa yang ada aja ya temen-temen Terus ini ditutup biar lebih cepat mateng ya Kurang lebih ada 15 menit ya Kudanya ini udah harum banget ya temen-temen Udah mateng ini ikannya Terus jangan lupa koreksi rasa Terakhir ini aku tambahkan kemangi ya Biar lebih sekir lagi Kalau temen-temen gak suka boleh di skip ya Ini masak kemanginya sebentar aja Sekedar dia layu aja ya Nah alhamdulillah ya temen-temen Ini ikan tenggiri Masak asam pedasnya udah mateng Untuk temen-temen silahkan mencoba ya Terima kasih Sampai jumpa ya